Oke, kita akan bicara sistem informasi geografis secara apa dulu ya, dasarnya dulu. Kemudian kemarin saya sampaikan, semoga teman-teman sudah menginstalkan itu, software yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada yang beberapa kesulitan belum bisa menginstalkan, nanti bisa kita coba diskusikan. Yang jelas, karena kalau GIS itu biasanya kalau tidak praktek, tidak melakukan praktek itu biasanya tidak begitu paham terkait dengan GIS. Nanti saya akan memberikan dasar-dasarnya dulu, kemudian nanti mungkin setelah itu kita akan bicara yang lebih advance di minggu-minggu depan. Oke, kita coba mulai dari definisi dulu ya, karena master, magister itu harus mulai dari definisi dulu nih. Kalau sekarang cari definisi itu gampang, tinggal cari internet saja, kemudian dari definisi itu kira-kira implementasi ini kalau ngobongan gitu. Istilahnya kan gitu, kita coba cek ya, definisi di, saya sharekan ini, ini tadi juga barusan apa, ngajar penulisan. Nah, biasa, kita kalau nyari itu sekarang jendilanya adalah jendela dunianya adalah Google ya. Geographic Information System, definition, gitu aja ya. Nah, ini langsung dari ESRI aja nih. Coba, kita cek. Oke, kalau definisi dari ESRI, ini adalah definisi dari ESRI adalah Geographic Information System is a system, ya, is a system that creates, manage, analyzes, and map all type of data. Ini, 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 apa, definisinya ESRI itu nggak iya banget ini, mas. Ya tau? A system, create, manage, analyzes, ya, analyzes, and maps all type of data. Ini kan ngerti itu. All type of data itu kan semua tipe data, gitu. Kata CSI itu, GIS itu adalah sistem yang bisa meng-create, membuat, gitu, Memanage, management, menganalisis, untuk analyzes, dan maps itu berarti menampilkan, mendisplay dalam bentuk pepah semua all type of data. Itu kata CSI itu. Kemudian, GIS connect data to a map integrating location data with all type of descriptive information. What thing are like that? Are like that? Oke, jadi, dia menegaskan lagi bahwa GIS itu connect, ya, mengkoneksikan data ke dalam peta, Integrating location data with all type of descriptive information. Jadi, ada dua data, data lokasi dan data descriptive informasi. Ya, yang dia sebut dengan all type of data itu berarti location data dan descriptive information, itu data. Menurut CSI itu. Oke, kita buktikan ya, Bapak-Ibu sekalian, kita buktikan. Di apa, definisi CSI itu seperti itu. Oke, sebentar. Saya untuk menjawab seseorang dulu. Oke, gitu. Kemudian kita cek nih, karena SD itu punya software yang kemarin saya sampaikan. Software-nya itu adalah, ya, saya sharekan full screen saya, biar jaringan bisa tahu ini dapur saya. Bapak-Ibu, ini semua dapur saya. Ini tadi juga mengajar, apa, mengajar materi infrastruktur jalan. Kan, saya minta teman-teman untuk menuliskan, menulis sesuatu, biar nanti bisa dikumpulkan ketika di periode UAS, gitu ya. Oke, kita buka kemarin. Semoga, jalanan tadi, ini overview dulu ya. Gak apa-apa lah, gak buka sekarang, gak apa-apa. Besok yang buka minggu depan. Kemarin kan install itu, Esri itu, kan ada ArcGIS ini. Kita buka ArcMap dulu. Jadi, ArcGIS itu salah satu tools-nya itu adalah namanya ArcMap. Tadi, create, manage, analyze, and map all. Map all type of data. Ya, maps berarti mendisplaykan. Oke, kita cek. Kita cek dari, dari software-nya itu. Kan dia definisinya kan katanya seperti itu. Oke, kemudian dia connected data, Location data with all type of descriptive information. With all type of descriptive information. Oke, biasanya memang loading awal agak lama. Agak berat ini memang software. Oke, begitu loading. Nanti kita kemudian cek dulu apakah betul definisi dari, dari Esri. Oke, ini ya. Ini, apa namanya, apa, user interface dari ArcMap. Oke, sebentar, kita cancel saja. Kemudian kemarin saya sudah menyampaikan beberapa juga, apa, contoh data. Kita coba cek ya. Kita add-kan. Biasanya data itu kita add-kan di ini, di layer itu. Kemudian add data. Kemudian kita cari kemarin di data GIS lain itu ya. Sebentar, contoh kayaknya kemarin ya. Contoh data GIS itu ya. Kemudian ini ada director data. Kemudian saya klik semua aja. Saya inputkan di sini. Create, manage, and map. Salah satunya maps, mas. Ini maps, menampilkan. Ini gak usah duduk nih, berarti. Ini gak usah duduk nih. Kebanyakan ini. Sebentar. Apapun ini aja. Nah, ini ya. Oke. Oke ya. Satu yang menurut dia bisa itu adalah maps. Jadi menampilkan data dulu. Data. Data dalam bentuk location data. Bagaimana tahunya kalau kita ada location data? Kita cek ini yang di bagian bawah. Pak, dan buh bagian bawah ini. Bawah sebelah kanan. Ini ada tulisan meters ya. Kalau kursor ini saya gerakan, meters ini kan bergerak ya. Oke. Artinya itu adalah X, Y, Z. X, Y. Ya, X, Y. X, Y itu adalah menunjukkan bahwa dia memiliki koordinat lokasi. Kan gitu. Oke. Berarti benar nih, si kata si astri. Location data. Contohnya nih. Kalau saya, kursornya saya kasih di paling atas sendiri. Itu kan 1, 2, 2, 8, kemudian minus 8, 6. Oke. Kalau kursornya saya kebawahkan. Oke. Ya kan. Berarti kan X-nya tetap, Y-nya berubah. Gitu ya. Oke. Ini berarti location data. Oke. Kemudian dia tadi mengatakan bahwa which, apa, language, all type descriptive information. Mana descriptivenya? Ini adalah objek yang mereka sebut dengan entitas. Entitas yang mereka sebut dengan tadi adalah data location data berdasarkan entitasnya. Kemudian kita cek masing-masing ini. Kita coba ini ada identify gitu. Kalau saya klik salah satu objek di sini. Ini salah satu objek. Ini value ini. Bapak-bapak-bapak sekalian. Ini adalah karakteristik dari objek ini. Ini adalah karakteristik dari ini. Ada nama, ada shape length, ada FID, ada objek, ada keterangan, ada jalan line. Kita klik coba di tempat line. Ini, klik di sini. Ini namanya jalan megelang, keterangannya jalan arteri, shape-nya polyline. Oke. Nomor objeknya ini. Coba saya klik di sini. Ini berarti polygon FID 5, AD-nya 7. Kita klik coba di mana? Di sini, atau di mana ini? Ini, ini, coba. Ini ada namanya. Nah, ini ya. Ini berubah-ubah ya. Deskripsifnya. Jadi, ini objeknya, ini deskripsif information-nya. Kalau seandainya ini, contoh ini. Di jalan. Ini saya, apa? Layar ini saya matikan satu-satu. Oke. Hilang semua, oke. Ketika ini di klik di jalan. Oke. Ini adalah entitas jalan. Kalau saya klik kanan di jalan ini, kemudian saya open attribute table, seperti ini. Ini adalah informasi deskripsifnya. Oke. Kalau saya coba pilih ke salah satunya, maunya jalan merlapimberan, gitu. Diklik, gitu. Ini berarti posisinya ada yang di sebelah biru ini. Oke. Ini yang disebut dengan, tadi Esri mengatakan bahwa itu adalah merupakan, apa, descriptive information. Oke ya. Berarti yang namanya GIS itu bisa mengelola dua buah data ini namanya. Satu, orang menyebutnya, mungkin nanti istilahnya bisa beda-beda. Satu, data grafis. Ini yang ada di lembat layar grafis itu. Kemudian adalah data berupa data attribute. Atau data descriptive. Nah, data attribute dan data grafis itu dijadikan satu, ada ID tertentu yang mengelengkan kedua data itu, kemudian itulah yang dikelola oleh sistem informasi geografis. Oke. Itu ya. Berarti ini, ini kan istilahnya memanage ya. Memanage, kemudian menampilkan. Berarti tadi yang disampaikan Esri itu, create-nya kita belum ya. Jadi manage, analysis juga belum. Kemudian map, ya, all type of data. Jadi location data, dengan descriptive information. Oke. Jadi itu adalah salah satu yang disebut dengan sistem informasi geografis. Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu, Bapak-Ibu sekalian? Mongkol kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Saya sambil membalas seseorang dulu. Oke, itu. Itu yang namanya GIS. Jadi nanti, mohon dicoba, Bapak-Ibu sekalian, biar apa, bisa mendalami, apa namanya, apa yang disebut di GIS itu seperti apa, mungkin nanti yang kemarin, software-nya sudah diinstallkan, kemudian coba ditampilkan. Oke, coba ditampilkan. Kemudian saya beritahu lagi, apa namanya, kok Esri bisa mengatakan seperti itu. Emang dia mengelola data itu dalam, apa, dalam satu file, atau dalam bentuk beberapa file. Jadi kita lihat, coba, kita lihat semua. Kita lihat. di sistem RGIS itu ada tools namanya RKatalog. RKatalog itu fungsinya seperti window explorer, yang digunakan untuk melihat file-file itu, apakah file berbentuk apa, file GIS, file GIS atau bukan. Oke, kita jalankan, namanya RKatalog. Namanya RKatalog, itu adalah salah satu tools dari RGIS, yang digunakan untuk melihat data ini. Kemudian kita cek, Bapak-Ibu sekalian, kita cek coba di folder yang kemarin saya berikan, file-nya ini. Contoh GIS, kemudian ada di vector, lihat ini, ini, ini ada jalan arc underscore arc dot shp, kalau di RGIS itu istilahnya, makanya yang disebut dengan extension-nya shp ya. Orang biasanya meminta file shp itu, ini adalah sebenarnya extension dari RGIS. Kalau ini ada contents, kemudian ada preview di sebelah sini, di atas ini preview. Ini preview adalah bentuk gambarnya, gambarnya atau data gratisnya. Kemudian kalau ini di bagian bawah itu ada tables, ini di klik itu tables, gitu ya. Berarti satu file ini sebenarnya terdiri dari dua informasi, satu informasi geografiknya atau grafisnya, kemudian satu informasi table-nya. Jadi entitas gambar itu, kalau ini entitasnya jumlahnya 102, ini 102 ini, bagian bawah ada tulisannya 102, kenapa ini 101? Karena dimulainya dari 0. Ya, 102. ini berarti objek ini pasti juga jumlahnya 102, ya. Jadi objek digambar dengan objek di tabel itu pasti sama, pasti 102. Ini hanya ter-record di sini satu file. Tapi kalau coba kita cek menggunakan window explorer, kita coba cek menggunakan window explorer, kita masuk ke folder yang tadi, folder sesuai ini, contoh GIS, kemudian masuk ke vector. Ini lihat, Bapak-Ibu sekalian, ini. File dengan nama jalan underscore ARC, itu ada jumlahnya ada berapa? Sembilan file. Jadi ini yang dikelola oleh GIS, jadi file tadi itu, sembilan file itu, itu sebenarnya terdiri dari dua file utama. File utama itu adalah file attribute atau file descriptive data, yang satunya adalah file berbentuk file grafis. itu makanya ARCIS atau S itu mengatakan bahwa GIS itu adalah sebuah sistem yang bisa mengelola, memanage tadi, memanage, analisis, and maps all type of data. Ya, all type of data. Nah, ini kenapa disebut dengan GIS. Jadi yang namanya GIS itu pasti harus bisa mampu mengelola paling tidak dua, tipe dua data itu. Data grafis dan data atribut secara bersama-sama. Ya, apapun toolsnya itu, itu prinsip dasar dari GIS. Jadi kalau ada fenomena yang sifatnya itu adalah based on location atau spatial lay, itu pasti bisa menggunakan GIS sebagai toolsnya untuk melakukan create, manage, dan analysis. Jadi intinya itu. Jadi kira-kira kalau kita bicara GIS, itulah secara real itu GIS itu seperti itu. Kalau disebut dengan mengelola data, all type of data itu ya seperti itu. Jadi kelihatannya di sistemnya itu betul-betul kelihatan. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Doan, pusing Pak Doan. Ya, Pak Oli. Pak Oli. Misalnya kita membuat satu polyline langsung ya. Misalnya satu polyline itu nanti di GIS langsung menyimpan dalam file, dalam 9 file tadi ya. Betul. Ya, terus. Ada atribut, ada gambar itu ya. Ya. Jadi Pak Oli, Pak Oli nanti kalau seandainya dengan suatu saat meminta file data SHP atau dengan mengkopikan file SHP, hati-hati jangan hanya satu itu. Jadi semuanya harus dikopikan. Ya, kalau cuma satu, itu nanti nggak bisa dibuka gitu. Jadi kemarin contohnya, saya kadang-kadang kemarin juga minta file SHP. Ternyata saya hanya dikopikan yang ini. Yang tadi sebentar ya, saya sharekan. ada itu Mas Oli. Saya kemarin dapat juga itu. Oleh lebih itu oleh ngopikan itu. Jadi ini saya hanya dikopikan yang beberapa yang ada tulisan SHP, SHP ini Mas Oli. Dia menganggap yang file SHP itu, itu. Ya, nggak bisa dibuka di tempat saya. Karena ada, saya butuh ada DBF-nya, ada proyeknya SBN itu harus semuanya dikopikan. Jadi kalau itu tertinggal, ya tidak bisa. Karena dia nge-link ya antar data grafis dengan data tabularnya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan dulu. Nanti sambil dipraktekan itu di ininya, di sobetnya itu. Extension-extension tadi diapalkan nggak Pak? Itu kan kalau SHP, SBN, terus apa? Nggak perlu diapalkan. Pak Tuhan nggak perlu diapalkan. Makanya, kalau akan copy paste ke apa, memberikan data di, data GIS itu sebaiknya kalau platformnya RGIS, itu sebaiknya menggunakan ARC catalog. Copy paste-nya itu menggunakan ARC catalog. Bukan menggunakan Windows Explorer. Jadi, tadi yang ARC catalog itu bisa digunakan untuk copy paste. begitu. Begitu. Oke. Ya, oke. Daraki yang mau didiskusikan dulu sebelum kita bertindak ke yang lain. Ini tadi pagi pada liburan kemana ini? Bu Fena, liburan kemana, Bu? Enggak, Bapak. Oh, enggak liburan. Saya dari pagi sampai malam itu di depan laptop terus nih. Banyakan deadline nih, kayak Pak Matriza nih, banyakan deadline. Mas Soli juga banyakan deadline kayaknya ini. Kalau air tahun ini kan air ano nih, tahun-tahun banyakan deadline. gitu, Mas. Air tahun itu kan banyak dendet. Banyak kopi. Iya, tapi nanti ya terus ini, terus liburan kan, terus tebel kan dompetnya. Oke, oke ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang disebut dengan data grafis itu, itu ada dua jenis, dua jenis utama data grafis. dua jenis utama data grafis itu, satu adalah namanya data vektor, kemudian yang kedua itulah data raster. Data vektor itu wujudnya adalah data, apa ya, vektor itu kita cari dulu lah definisinya. Saya juga definisinya ya. Oke, kita cek. Sekarang kan gampang kalau enggak tahu definisi kita tanya Mbak Google. Oke. vektor data. Definisinya. NGS. Nah, ini. Ini dia menyebutkan. Ini ya. tapi belum tentu anu ya, maksudnya itu definisi itu ya di web itu ya belum tentu benar juga, tapi kita paling enggak anu lah, terampat-terampat sidi. Vector data as data structure used to store spatial data. Jadi, dia menyebutkan vektor data itu adalah data yang terstruktur untuk menyimpan spasial data, data spasial atau data yang mempunyai referensi lokasi tertentu ya. Vector data as compressed offline are defined by beginning and end point which meet at mode. bingungnya, cari yang tidak bingungkan. Ayo, coba ini. Definisi marahnya bingung nggak? Nah, ini aja paling gampang. Ya. Ini ya. Data in this format conscious of point line and polygon. Jadi, jenis vektor data itu hanya ada tiga. Nggak ada yang lain. Jadi, hanya titik, line, garis, atau polygon. Kayak yang jenengan gambar, kan? Yang jenengan gambar di autocad. Ini kan tahu autocad itu. Gambar di autocad itu hanya tiga jenis itu. Gambar autocad itu kan gambar vektor. Nggak ada jenis yang lain selain itu. Gambar itu ya mong titik, garis, sama polygon. Nggak ada yang lain. Wujud nyatanya adalah seperti ini. Wujud nyatanya seperti ini. Ini adalah data garis nih. Ini adalah data garis. Bentuknya garis-garis. Saya zoomkan di sini. Oke. Kemudian, ini ada layer tiang listrik. Ini bentuknya titik. Oke. Kemudian, ada persil polygon. Ini bentuknya polygon. Oke. Bapak-Ibu sekalian. Kemudian jenengan bisa membayangkan satu data vektor itu harus mewakili satu entitas. Maksudnya, satu apa? Satu bentuk data vektor itu harus mewakili satu entitas. Itu prinsip di GIS. Jadi gini, kalau jenengan membayangkan, mamanya, jenengan membayangkan akan membuat, karena ini terkait dengan sumber daerah, membuat GIS untuk jaringan sungai. Salah kalau di jenengan membuat apa, sistem informasi geografis jaringan sungai, gitu. Kemudian, sungai itu diterjemahkan dalam dua garis salah. Ya, kalau di otoketkan, jenengan, garisnya itu kanan-kiri, ya, apa namanya, sempadan kanan, sempadan kiri. Tapi kalau di GIS itu tidak bisa, sungai itu harus diwakili dari, dengan satu garis. Kenapa? Kalau dua garis itu berarti dua entitas, dua objek. Jalan itu juga satu garis, bukan dua garis kanan-kiri, ya, gitu. Jalan itu satu garis, karena entitasnya satu. Ya, contohnya mamanya saya, saya manusia nih. Satu manusia itu, Pak Ninde itu satu entitas, walaupun nanti kalau makannya saya makannya banyak, jadi gemuk, gitu ya. Kemudian, apa, kelab bajunya jadi tambah sesak, jauh tambah besar, itu ya tetap satu entitas. Saya jadi kurus, ya tetap satu entitas, gitu. Itu ya, bisa dibayangkan. Sungai itu berarti satu objek garis, gitu, sungai. Jalan itu berarti satu objek garis. Kemudian, tiang listrik, tiang listrik itu objeknya berarti titik, tidak bisa lingkaran. Ya kan? Tidak bisa lingkaran. Kalau diuntukkan, mungkin dibuat lingkaran, gitu ya. Tapi kalau dia GIS, dia titik, benar-benar titik. Kemudian kalau kita, makanya nanti tergantung dari konteks kita membuat GIS. Contoh, namanya kita membuat GIS tata guna lahan. Berarti permukiman itu adalah satu entitas. Kalau ada satu kelompok permukiman, itu berarti satu area, poligon permukiman. Kan gitu. Kemudian, kalau kita naik lagi ke atas, administrasi, apa namanya, bond risk, administrasi bond risk. Gitu. Itu berarti satu entitas poligon. Mana gitu? Kalau ini, ini contohnya kan persil. Berarti kalau persil, ini berarti contoh ini, saya klik di sini. Nah, ini satu entitas. Ini lagi, satu entitas lagi. Ini satu entitas lagi. Ini satu entitas lagi. Ini satu entitas lagi. Oke ya. Jadi, bisa bayangkan kalau akan membuat GIS dengan tema-tema tertentu, itu seperti itu. Jadi, nanti kalau memenya dapat nih, file GIS, ini sungai, kemudian akan dibuat GIS-nya. Tapi sungai itu, dia garisnya kanan-kiri. Ya, harus membuat centerline dulu. Yang digunakan untuk entitasnya. Gitu. kira-kira seperti itu. Nah, ini data vektor. Oke, ini adalah salah satu jenis data yang dikeluar di GIS. Adalah data vektor. Kemudian, jenis data yang kedua, itu adalah data yang disebut dengan data raster. Data raster, kita cek definisinya, data raster. Kita berangkat balik definisi dulu ya. Raster data. nah ini, ini aja ya. Raster consists of a metric of cell or pixel. Jadi, biar-bayangkan ya, yang namanya raster data itu raster data yang terdiri dari piksel-piksel atau cell-cell. Ya, foto lah sebenarnya. Ya, foto itu salah satu bentuk raster data. Jadi, kalau raster data itu nak di zoom-zoom-zoom-zoom-zoom gitu, itu macam bentuknya masih cell-cell. Contoh, saya kasih contoh. Contohnya, namanya ini. Saya add-kan data. kan kemarin saya sampaikan juga ini contoh datanya. Ini. Ini kalau saya zoom. Ini adalah data citra satelit dari Google gitu. Saya ambil. Ini adalah data raster. Data raster itu kalau di zoom-zoom itu bentuknya kotak-kotak gini. Satu kotak itu berisi nilai piksel atau nilai kecerahan warna. Kalau nanti di klik itu berarti ini ini wujudnya adalah ini loh. Green, blue, red, green, blue, red value. Ya, value krisselnya. Ini yang disebut dengan data raster. Ya, ini data raster. Bisa saja juga data raster itu ini kan nanti dari value-value warna ini kemudian dia diterjemahkan oleh komputer itu jadi coklat, jadi hijau. Kemudian kita bisa mengenali nih. Oh, ini rumah, ini sawah, ini. Bisa juga wujudnya seperti ini, saya kasih contoh kembali yang wujud ini. Ini adalah digital elevation model. Ini kan sebenarnya ini juga data raster. Dia diterjemahkan warna-warna dari mulai hijau tua sampai hijau muda, kemudian bisa membentuk apa, membentuk bayangan dan seterusnya. Kemudian kita bisa apa, memperkirakan bahwa ini saya ini saya anu dulu. Biar enggak. Kemudian kita bisa memperkirakan bahwa oh itu gunung, oh itu lembah. Itu sebenarnya berupa piksel-piksel warna, gitu. Jadi itu adalah data raster, kemudian tadi salah satunya adalah data apa namanya, data vektor. yang mau disampaikan dulu. Oke ya, jadi data itu terdiri dari dua buah data itu tadi. Data vektor dan data raster. Ya, intinya itu. Oke, jadi yang disebut dengan all type of data di GIS itu ada data vektor. Ya, data vektor itu terdiri dari tiga point, line, dan polygon. Kemudian data raster itu adalah data yang berupa piksel atau kumpulan piksel yang bisa diterjemahkan dalam bentuk apa, bentuk interpretasi tertentu. Ya, jadi nanti dicoba itu di arjiasnya, kemudian di-add-kan di layar-layar itu, paling enggak bisa mengenal data-data itu dulu. tengok ditanyakan. Oke, nanti harus mulai praktek, kemudian Pak Soli, ada yang sudah disampaikan? yang tadi yang data rasternya tadi, Pak. Ini kan dasarkan pengalaman ada kami mendapatkan data setelit, terus membuat kontur itu kadang gagal, kadang enggak, itu apa? Ada hubungannya dengan rasternya yang enggak pas atau gimana? Gimana? Bikin dem itu, Pak. Ya. Kan ngambil datanya kan dari Indonesia. Pandor. Apa itu namanya? Piki Indonesia apa? Data Indonesia itu? Ya. Tanah air Indonesia. Nah, itu kan dia kan data raster ya? Dan tanah air Indonesia itu, itu kan kalau jaringan download RBI, ya toh, rupa bumi Indonesia itu kan datanya vektor. Datanya kan vektor. cuman jaringan harus cek semua dulu, Mas Holi. Karena gitu, data vektor itu belum tentu atributnya itu ada yang sesuai gitu, maksudnya. Jadi, kalau atributnya kan gini, data vektor jaringan data vektor data vektor terkait dengan kontur. Betul enggak konturnya itu sudah ada atributnya? Jangan-jangan cuma garis top, kan gitu. Karena kelengkapannya kan harus dua. Ya, mungkin kelihatan kontur gitu, tapi tidak ada atributnya. Atau atributnya salah. Ya, itu diolah juga pasti bermasalah. Jadi, harus dicek dulu. Keberadaan atribut dan keberadaan grafisnya itu harus sesuai. Contoh lagi makanya gini, jaringan tidak bisa serta-merta mengkonversikan kontur dari gambar otoket langsung ke den belum tentu. Bisa. karena otoket itu cuma gambar kemudian ada tulisan-tulisannya itu bukan atribut. Tulisan itu bukan atribut. Dia hanya tulisan, bisa hanya diinterpretasikan secara langsung tapi tidak bisa dibuat model tirrennya secara tiga dimensi itu tidak bisa dibuat. Harus diolah dulu lagi. kalau otoket kan ada juga yang bentuk tiga dimensi itu bisa langsung dipakai. Yang mana? Kalau otoket kan juga ada yang bentuknya tiga dimensi. Ada yang otoket yang sudah dibentuk dalam tirren. Kalau itu bisa. Kalau bikin cross, itu langsung kita hanya bikin garis, nanti kita bisa lihat bentuk cross. Di artis juga bisa. Di artis itu bisa. Langsung dikeraskan bisa. Maksudnya yang otoket seperti itu bisa langsung dikomitasi. Bisa. Suaranya kecil sekali banget. Iya, Mas Betul anu tuh. Kayaknya lembut. 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 Ada lagi yang mau didiskusikan. Buka Ina. Mangkep ya, Bu. Kira-kira Mas Andorio. Mas Andorio ini gelap-gelapan ini. Anak baru tidur, Bapak. Gimana? Anak baru tidur. Wah. Tidak kepianak ini. Ini karanya biasa eneng cejari. Yang namanya juga Bapak muda ya. Bapak muda itu seperti itu. Apa-saya udah enggak kan? Anaknya sedang enggak di diri. Oke, kalau tidak ada, mungkin malam ini cukup seperti itu dulu. Nanti jadinya bisa ekspor dulu. Kemudian minggu depan nanti akan saya sampaikan lagi beberapa hal terkait tadi. Soal meng-create, kemudian soal memanage, kemudian mungkin beberapa contoh untuk menganalize ya. Untuk menganalize. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti kemudian ini rekaman juga akan saya coba nanti saya uploadkan ke channel YouTube. Kemudian nanti kalau teman-teman yang tidak bisa hadir di sini, mungkin nanti bisa mengikuti apa, di, rekaman hasil rekaman kita. Seperti itu. Oke. Itu tadi Ibu Piena ada penampakan Nola Renungi. Ada penampakan. Ya, oke. Saya pikir itu saja, Bapak dan Ibu sekalian. Maturnon atas kehadirannya. Minggu-minggu ini kuliah malam. Semoga tetap selalu sehat, jaga kesehatan. Yang penting juga selalu bahagia. Yang penting Bapak itu bahagia. Ya, Maturnon. Ini saya juga harus masih menyelesaikan satu urusan lagi sebelum jam 9. Ya, Maturnon ya, teman-teman. Terima kasih. dan saya tutup meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.